selamat menikmati nah di hadapan kita ini saya lagi persiapkan bibit untuk saya akan bawa ke pegunungan yang jaraknya cukup jauh dari perkempungan nah jenis-jenis durian unggulan yang akan saya tanam disini ada beberapa jenis yaitu yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah sejenis durian otong mas ada durian bawor kemudian musangking dan tembaga yang nantinya di pegunungan itu kita akan buat teras ring dan proses penanaman kita akan lakukan nah bagaimana kah proses-proses penanaman durian nantinya sekarang saya akan mempersiapkan dulu bibitnya jadi yang pertama bibit yang kita akan bawa dalam proses perjalanan ini usahakan bibit-bibit yang sudah siap tanam ya sahabat tani jadi untuk bibit disini kita cari bibit-bibit yang tidak lagi bertunas muda contoh seperti ini tidak boleh kita bawa dalam keadaan bertunas muda usahakan dalam keadaan dorman ya contoh seperti ini bibit-bibit yang tahan dalam proses perjalanan walaupun itu jaraknya masih dalam satu wilayah tapi bibit yang keadaan seperti bertunas muda begini rawan akan mudah stress pada saat penanaman jadi saya akan memilih bibit-bibit yang lagi dorman seperti ini contohnya yang pas lagi bertunas kita akan ambil untuk proses penanaman nanti di pegunungan nah ini jenis durian otong emas ya jadi nanti saya akan membawa dulu beberapa pohon karena memang perjalanannya agak jauh karena kita harus menyeberangi sungai kemudian mendaki untuk membawa durian ini jadi polybagnya memang kami tidak ganti jadi ukurannya masih ukuran kecil seperti ini supaya dalam perjalanan nanti sangat mudah dibawa nah ini beberapa bibit yang sudah saya persiapkan jenis durian otong emas ya yang akan kita bawa dan ada beberapa varietas lagi yang akan saya bawa disini ada juga durian musangking hanya durian musangking kami ini kebanyakan lagi bertunas muda nah ada juga nah kalau kita lihat ini kayaknya tidak bertunas muda bisa kita bawa jadi rencana saya akan bawa musangking sebanyak dua pohon nah ini juga kayaknya lagi tidak bertunas muda nah ini kita akan tanam di pegunungan sebagai penghujauan nah yang kedua nanti ada juga durian tembaga disini ya dan ada durian bawor dan kani nah durian bawor juga saya akan pilih dua pohon untuk proses penanaman di gunung kita cari dulu bibit yang betul-betul sudah layak nah ini rencana kita tanam nah ini kita ambil satu pohon ya kemudian juga yang satunya lagi kita lihat perkembangannya nah ini lumayan bagus oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati durian unggulan disini dengan tingkat kemiringan sudut tanahnya ini kita lihat sekitar 30 sampai 45 derajat jadi kemarin kami sudah buat teknik trasering disini jadi prosesnya disini tanpa kita melakukan pembuatan lubang tanam jadi nanti kita pada saat melakukan proses penanaman kita hanya sedikit membumbun atau kita hanya sedikit membuat gundukan supaya pada saat hujan nanti air jenangan itu tidak tertampung disini dan bisa langsung meresap ke bawah nah ini lokasinya sampai disana sudah kami berikan titik-titik patok yang akan kita tanami nah untuk disudut sana itu kita lihat lereng gunung juga jadi intinya sahabat pencinta tanaman durian kita hanya menanam saja dulu masalah hasil itu nomor belakangan intinya menanam, merawat semoga nanti ke depannya 3-4 tahun ke depan durian disini sudah mulai besar nah ini titik-titik lokasinya untuk jarak tanam yang kami buat disini dengan kemiringan seperti ini kami buat dengan jarak ukuran 8x8 yang memang agak sedikit sempit kita buat bulu durian saja jadi tekniknya disini tanpa pembuatan lubang tanam nanti sahabat tani lihat bagaimana prosesnya kita gemburkan saja dulu nah baik sahabat tani semua sekarang kita akan melakukan proses penanaman durian nah sebelum kita lakukan proses penanaman disini ini saya sudah memberi dulu label dari varietas supaya memudahkan kita dalam perawatan yang mana ada disini saya labeli dengan tulisan DW artinya Bawor kemudian disini OM artinya Thomas dan ini musangking MK yang mana disini juga saya lakukan proses pemberian tanggal penanaman di hari ini tanggal 31 bulan Mei tahun 2022 nah selanjutnya nanti setelah proses penanaman inilah amunisi kita sebagai bahan pupuk dasar untuk menjaga stres yaitu penggunaan pupuk organik cair amino plus yang langsung kita siramkan sebagai penyiraman nantinya nah bagaimana prosesnya ikuti terus video ini nah baik kita persiapkan dulu pupuk organik cair asam aminonya sebelum kita melakukan proses penyiraman nantinya di durian kita yang baru tanam nah untuk dosis kapasitas tangki 15 liter ini bisa kita memberi sebanyak 150 ml nah ini 100 ml kita tambah lagi setengahnya seperti ini nah selanjutnya tinggal kita tambahkan air dan nanti kita akan semprotkan ke tanaman nurian kita yang baru tanam nah oke sahabat pencinta tanaman nurian semua sekarang persiapan penanaman bibit sudah siap kita lakukan jadi yang sudah saya katakan tadi kita tinggal buat saja gundurkan sedikit ya berbentuk busur dan kita gali lubang penanaman setengah bagian ini kita masukkan nah yang perlu diperhatikan sahabat pencinta tanaman nurian usahakan mata okulasi ini menghadap ke timur ya jangan kita asal menanam saja intinya tujuannya itu supaya nanti proses penanaman ini atau pertumbuhan tunas itu tersinari oleh sinar matahari pagi sehingga proses perkembangan tunasnya akan lebih cepat nah caranya sangat mudah bismillahirrahmanirrahim kita buka saja polybagnya diperhatikan juga akar tunggang kalau ada yang dibawa seperti ini harus dipotong dulu ya ini perlu kita potong dulu supaya meraksan nanti perakaran baru nah ini akarnya oke kita tanam menghadap ke arah timur seperti ini oke bismillahirrahmanirrahim kita tanam seperti itu saja kemudian tinggal kita masukkan kembali tanah galiannya seperti ini nah seperti ini sahabat tani ya usahakan agak tegak jadi nanti proses penanaman ini kita tegakkan dengan bantuan kayu supaya jangan menunduk ya supaya nanti durian kita ini dapat berdiri tegak lurus vertikal nah seperti itu nanti kita pasangkan nah selanjutnya untuk meredam sinar matahari langsung dulu saat penanaman nanti teman-teman bisa mematangkan memasangkan atap dari paranet sementara seperti ini ya untuk naungan sementara kira-kira selama lebih kurang 1-3 bulanan nah langkah selanjutnya setelah proses penanaman yang kita lakukan ini langsung kita menyiramkan dengan pupuk organik cair asam amino yang sudah kita buat sebelumnya nah sebagai penyiraman kita dalam proses penanaman di lereng bukit seperti ini nah penyemprotan usahakan sampai basah dan lembab di sekitaran tanaman anda juga bisa menyiramkan pada daun kita lakukan proses penanaman sampai di sana jadi prinsipnya sama yang kita sudah perlihatkan semua sahabat pencinta tanaman durian selamat menikmati nah baik sahabat pencinta tanaman durian semua nah demikianlah proses penanaman di lereng gunung yang kami lakukan seperti ini dan masih ada sampai di sana yang akan kami tanami nah bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutan nantikan pada bagian part selanjutnya nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan di video ini silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini nah sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam pencinta tanaman salam berkata sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax